Ketum PSI, Kaisang Pangarep disebut awalnya hendak menggunakan pesawat komersial bersama Erina Gudono dengan tujuan negara Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan sang jurubicara Francine Wijoyo usai mendampingi Kaisang mengklarifikasi soal penggunaan pesawat jet alias private jet di KPK hari ini. Dia mengklaim Kaisang sempat berencana naik pesawat komersial bareng sang istri pada 20 Agustus 2024 lalu. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus. Makanya dia barenglah mau nebeng, kata Francine pada selasa 17 September 2024. Kaisang mengklaim berinisiatif mendatangi KPK untuk mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi yang sempat ramai disorot publik. Jadi hari ini, kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat, kata Kaisang di gedung ACLC KPK. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Tambah dia. Menurut Kaisang, hal yang diklarifikasi kepada KPK hari ini berkaitan dengan perjalanannya menggunakan jet pribadi belum lama ini. Sekadar informasi, Kaisang dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubaidilah Badrun terkait penggunaan jet pribadi. Diketahui, jet pribadi yang ditumpangnya Kaisang dan istrinya, Erina Gudono, santer dibahas pengguna media sosial. Penggunaan jet pribadi berupa Gulfstream G650ER tersebut awalnya diketahui dari foto jendela yang ditampilkan Erina pada Instagram Story.